Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat apa kabar Mimin doakan semoga pintu rezeki anda Selalu terbuka dan membawa berkah Amin Konten kita kali ini akan membahas tentang 13 arti mimpi Tanda akan kaya raya Menurut ramalan Primbon Jawa Nah sahabatku yang baik Bagi banyak orang Mimpi adalah sekedar bunga tidur Yang tidak bermakna atau berarti apa-apa Akan tetapi Menurut Primbon Jawa Ada banyak arti mimpi Yang harus dialami oleh seseorang Tidak bisa dipungkiri Dalam mimpi seseorang bisa mengalami sejumlah kejadian atau peristiwa tertentu Meskipun hanya dalam mimpi Namun sering dianggap hanya bunga tidur Seseorang bisa mengalami mimpi baik dan mimpi buruk Ada kalanya juga setelah mengalami mimpi buruk Seseorang akan terganggu pikirannya hingga ke alam bawah sadarnya Setiap orang pasti pernah mengalami mimpi Bagi sebagian orang mimpi bisa mempunyai arti dan pertanda sesuatu bagi hidupnya Nah sahabat Berikut ini adalah urutan 13 arti mimpi Tanda akan kaya raya menurut Primbon Jawa 1. Mimpi melihat suatu ladang gandum Mimpi melihat suatu ladang gandum Itu adalah pertanda Anda akan kaya raya dan sehat walafiat 2. Mimpi melihat ikan emas Mimpi melihat ikan emas itu adalah pertanda akan muncul pengantin yang kaya raya 3. Mimpi melihat tanaman seledri Mimpi melihat tanaman seledri adalah pertanda Anda akan terkenal dan kaya raya 4. Mimpi melompati jembatan sirotel mustakim Itu pertanda akan dihindarkan dari segala kesukaran Dan akan kaya raya dari harta benda yang selama ini dicari-cari 5. Mimpi membeli sapi jantan Mimpi membeli sapi jantan itu adalah pertanda akan bersahabat dengan orang kaya raya 6. Mimpi minum susu kuda Mimpi minum susu kuda itu adalah pertanda alamat akan kaya raya dan lanjut usia 7. Mimpi naik seekor gajah Mimpi naik seekor gajah apalagi yang dihiasi dengan indah Pertanda Anda akan disayangi orang besar atau orang kaya raya 8. Mimpi melihat seorang kaya raya Mimpi melihat seorang yang kaya raya itu adalah pertanda akan mendapatkan segala sesuatu yang Anda inginkan 9. Mimpi makan kentang rebus Mimpi makan kentang rebus itu adalah pertanda akan puas dan hidup makmur 10. Mimpi melihat binatang ternak gemuk-gemuk Nah sahabat, mimpi melihat binatang ternak gemuk-gemuk itu pertanda akan makmur dan murah sandang pangan 11. Mimpi melihat orang kerdil Mimpi melihat orang kerdil itu adalah pertanda Anda akan memperoleh kesehatan badan dan hidup makmur 12. Mimpi melihat pohon-pohon berbunga Mimpi melihat pohon-pohon berbunga itu adalah pertanda akan hidup makmur dan bahagia 13. Mimpi orang mengantarkan kayu bakar ke rumah Anda Mimpi orang mengantarkan kayu bakar ke rumah Anda itu adalah pertanda alamat akan menjadi makmur kaya raya enteng rezekinya Ya sahabatku yang baik, mimpi adalah pengalaman bawah sadar yang melibatkan emosi, perasaan, pikiran, penglihatan, pendengaran, dan indera lainnya yang terjadi pada saat kita sedang tidur Setiap orang pasti pernah bermimpi dan sebagian orang mimpi seringkali dianggap sebagai bunga tidur sehingga kadang diabaikan begitu saja Namun bagi sebagian orang lainnya mimpi dianggap sebagai pertanda, pirasat, atau isyarat akan datangnya suatu kejadian Sehingga mimpi harus ditafsirkan atau diartikan maknanya Pada peradaban kuno, mimpi selalu dikaitkan dengan dunia supranatural Artinya, dewa-dewa dan roh jahatlah yang muncul dalam mimpi Mimpi yang indah dan membahagiakan diartikan sebagai kehadiran dewa atau Tuhan Sedangkan mimpi buruk dianggap sebagai pertanda kehadiran roh jahat atau syetan pada saat kita sedang tidur Dalam urayan di atas, jelas bahwa mimpi bukan hanya sebatas faktor psikologis Melainkan sebagai sarana membaca pesan-pesan dari dunia roh atau pesan dari Tuhan Yang wujudnya dapat berupa simbol-simbol yang kita temui dalam mimpi-mimpi kita Pada perkembangannya, interpretasi tafsir mimpi atau arti mimpi menyesuaikan kembali dengan kondisi Kebiasaan, budaya, dan latar belakang masyarakat yang meyakini suatu arti atau simbolisasi dari mimpi-mimpi tertentu Arti atau tafsir mimpi tersebut diwariskan oleh leluhur dan diturunkan selama berabad-abad dari generasi ke generasi Nah sahabat, ini sekedar saran dari Nimin Jika Anda bermimpi sesuatu yang dapat berakibat buruk bagi Anda dan keluarga Seperti mimpi digigit copot dan lain-lain Anda diharapkan melakukan hal-hal sebagai berikut untuk menanggulanginya Ambilah sapu lidi, lalu potong-potong dan patahkan dengan tangan Anda menjadi 7 batang Kecil-kecil kira-kira 3 cm Sediakan selembar kertas atau tisu Siapkan garam dapur Taruhlah potongan ke 7 sapu lidi itu dan garam dapur tadi ke dalam tisu atau kertas Lipat kertas tersebut dan kuburkan ke dalam tanah atau sekitar pekarangan dan halaman rumah Anda Kalimat yang harus Anda ucapkan ketika akan mengubur kertas yang berisi 7 potong sapu lidi dan garam tersebut adalah sebagai berikut Ya Tuhan, jauhkanlah saya dan keluarga dari malapetaka Tidak akan tumbuh garam yang saya kubur ini Seperti halnya mimpi saya yang dapat berakibat buruk bagi kami Tidak akan menjadi kenyataan atau tidak akan terjadi Amin Ya, sahabatku yang baik Demikian urayan tentang 13 arti mimpi tanda akan kaya raya menurut Primbon Jawa Yang sudah mimin uraikan untuk Anda Semoga urayan ini bermanfaat dan menambah nilai-nilai kebaikan untuk kita semua Terima kasih yang sudah menonton Jaga kesehatan Anda dan keluarga Salam hormat dari Mimin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton